Dua pelajar sekolah menengah tingkat atas di Kota Ambon mengalami kecelakaan tunggal di jalan peruntel Gunung Nona Kota Ambon. Kedua korban mengendarai sebuah kendaraan bermotor dengan nomor polisi DE 2690. Kecelakaan tersebut diduga akibat remblong. Melihat kejadian itu, warga sekitar langsung memberikan pertolongan. Diketahui kedua korban mengalami luka robek dan patah tulang di bagian lengan, paha, dan kaki. Motor yang dikendarai kedua korban berasal dari arah Gunung Nona tujuan Kota Ambon. Identitas kedua korban dan nama sekolah belum diketahui pasti karena kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Abu Sahabawa, Samsudin Sanduan, dan Etwin Ovir melaporkan.